Kitab Yunus, Pasal 4 Belas kasihan Allah membuat Yunus marah Yunus tidak senang bahwa Allah menyelamatkan kota itu. Ia menjadi marah. Ia menuntut kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku telah tahu itu akan terjadi. Aku ada di negeriku sendiri dan engkau katakan kepadaku datang kemari. Waktu itu, aku telah tahu bahwa engkau mau mengampuni orang dari kota yang jahat ini. Jadi aku memutuskan untuk melarikan diri ke Tarsis. Aku telah tahu bahwa engkau Allah yang murah hati. Aku tahu bahwa engkau menunjukkan belas kasihan dan tidak mau menghukum orang. Aku tahu bahwa engkau penuh dengan kebaikan. Aku tahu bahwa jika mereka berhenti berdosa, engkau mengubah rencanamu dan tidak membinasakannya. Jadi sekarang aku bermohon kepadamu, ya Tuhan. Bunuhlah aku. Lebih baik aku mati daripada hidup. Kemudian Tuhan mengatakan, Apakah engkau patut marah kepadaku karena aku tidak membinasakan orang itu? Yunus pergi keluar dari kota ke suatu tempat di sebelah timur dekat kota itu. Di sana ia membuat tempat bernamu bagi dirinya sambil menunggu yang akan terjadi atas kota itu. Pohon jarak dan ulat Tuhan membuat pohon jarak tumbuh dengan cepat melampaui Yunus. Hal itu membuat Yunus dapat duduk dengan segar dan lebih tenang. Ia sangat senang karena tanaman itu. Keesokan harinya, Allah mendatangkan seekor ulat menggigit pohon jarak itu. Ulat mulai memakan tanaman dan tanaman itu mati. Kemudian, ketika matahari sudah tinggi, Allah mendatangkan angin timur yang panas. Matahari semakin panas di atas kepala Yunus dan dia menjadi sangat lemah. Yunus memohon kepada Allah untuk membiarkannya mati. Katanya, Lebih baik aku mati daripada hidup. Kemudian Allah berkata kepadanya, Apakah engkau patut marah hanya karena pohon jarak itu mati? Yunus mengatakan, Ya, aku patut marah. Sudah cukup marahku untuk mati. Dan Tuhan mengatakan, Engkau tidak melakukan sesuatu terhadap tanaman itu. Engkau tidak membuatnya tumbuh. Itu tumbuh pada waktu malam dan besoknya mati. Dan sekarang, engkau sedih tentang itu. Jika engkau marah karena sebatang tanaman, pasti aku pun merasa kasihan terhadap sebuah kota besar seperti Niniwe. Banyak orang dan ternak di kota itu. Lebih dari 120 ribu orang ada di sana yang tidak tahu bahwa mereka melakukan yang salah. Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.